Saudara anak, sejak dini harus diperkenalkan dengan seni untuk perkembangan ruang imajinasinya. Melalui seni, anak akan belajar berkarya berdasarkan ekspresinya masing-masing. Ratusan karya dua dimensi dan tiga dimensi mengikuti pameran seni rupa International Eye Cave di Monumen Jogja Kembali, Sleman. Karya dua dimensi berupa gambar dari kertas dan kanvas, sedangkan tiga dimensi berupa kreativitas membentuk bedah seni. Sekitar 171 anak maksimal berusia 12 tahun mengikuti pameran seni rupa Eye Cave dengan total karya sebanyak 160 buah. Karya-karya ini berasal dari berbagai kota, seperti dari Pulau Sumatera, ada pulau satu anak dari Taiwan, dan 22 anak dari Malaysia. Tema yang diangkat yaitu Splash Express Yourself, Explore Possibility, yang memiliki makna anak-anak diajak dengan penuh ekspresi dengan tidak dibatasi. Pameran seni rupa ini juga menggelar sejumlah workshop dengan peserta anak dan orang tua. Tujuannya orang tua terlibat langsung dalam proses penciptaan karya seni bersama anak, dengan harapan akan memunculkan rasa apresiasi dan kerjasama dari keduanya. Dalam pameran seni rupa kali ini, memakai media seperti cat air, crayon, spidol, pensil warna, dan akrilik. Harapannya dengan diadakan Cidang Art Festival ini di internasional Cidang Art Festival yang melibatkan karya dari Indonesia dan luar negeri, kita mengharapkan adanya kontribusi dari orang tua dan anak itu bahwa betapa pentingnya seni rupa bagi anak, terutama pada perkembangannya. Karena perkembangan anak itu tidak lepas dari berkarya seni. Pameran seni rupa internasional ini diharapkan muncul kontribusi dari para orang tua dan anak karena seni rupa cukup penting bagi perkembangan anak.